Pendekar mabuk jilid 4. Penolakan jodoh putri kepala daerah Ketika pertama kali datang di tempat itu, Gan Bugi sudah menyaksikan gadis ini berlatih pedang, maka ia maklum bahwa ilmu pedang gadis ini tinggi dan lihai serta tak boleh dianggap peringan, maka ia lalu mengerahkan seluruh kepandainya untuk menjaga diri dan jangan sampai dikalahkan. Tangkisan pedang di tangan Gan Bugi membuat Tin Eng merasa terkejut sekali karena ternyata olehnya bahwa tenaga luakang dari pemuda itu masih jauh melebih tenaganya sendiri, sedangkan gerakan pemuda itu pun gesit sekali, menandakan bahwa gintangnya sudah sempurna. Namun berkat ilmu pedangnya yang mempunyai gerakan-gerakan aneh dan sukar diduga perubahannya, ia dapat mendesak pemuda itu dengan serangan-serangan kilat. Sementara itu, begitu melihat mereka bertempur dan setelah memperhatikan jalannya pertempuran selama belasan jurus, tahulah Gwatkong bahwa ilmu pedang Tin Eng masih jauh dari sempurna dan banyak sekali terdapat kesalahan-kesalahan. Ia maklum bahwa hal ini adalah kesalahan penyalinan kitab itu yang agaknya tidak begitu paham tentang isi tulisan kuno itu, akan tetapi harus diakui bahwa biarpun hanya salinan yang buruk, namun apa yang telah dipelajari oleh gadis itu merupakan ilmu pedang yang kalau sudah dilatih sempurna akan sukar menemukan tandingan. Dan ia maklum pula bahwa ternyata Gan Bugi mempunyai ilmu kepandayan yang berisi dan dalam hal mewekang dan ginkang, pemuda itu jauh lebih unggul daripada Tin Eng. Betapapun juga, kalau saja Tin Eng mempelajari ilmu pedang itu sedikitnya 5 tahun saja, belum tentu Gan Bugi akan dapat dengan mudah mempertahankan diri terhadap serangan-serangan yang aneh itu. Pada saat itu Gan Bugi sendiri menjadi terkejut dan ia maklum bahwa kalau ia tidak segera mendahuluinya dan mempergunakan tenaga untuk merampas pedang Tin Eng, mungkin sekali ia akan terkena bencana di ujung pedang lawannya karena gerakan ilmu pedang ini benar-benar aneh dan belum pernah dihadapinya seumur hidupnya. Maaf, Sio Chia serunya keras setelah mereka bertanding 30 jurus lebih dan dengan sekuat tenaga ia menyempok pedang Tin Eng dengan pedangnya, sedangkan tangan kirinya diulur untuk menangkap pergelangan lengan gadis itu. Tenaga sampok dan yang disertai tenaga luekang, sepenuhnya ini tentu saja tak dapat tertahan oleh Tin Eng yang hanya mendapat latihan dari ayahnya dalam hal luekang, maka sambil berteriak kaget ia terpaksa melepaskan pegangannya pada gagang pedangnya sehingga pedang itu mencelat ke atas sedangkan lengannya sudah terpegang oleh lengan Gan Bugi. Tin Eng merasa malu sekali dan membetot lengannya. Gan Bugi juga melepaskan lengan yang halus sekali kulitnya itu dan ia menyambar pedang Tin Eng yang melayang turun, lalu memberikan pedang itu kepada Tin Eng sambil menjurah, ilmu pedang mohebat sekali, Nona, hingga terpaksa aku menggunakan tenaga untuk merampasnya. Maaf, maaf. Dengan muka merah karena jengah Tin Eng menerima pedangnya dan berkata, kau lihai, Chiang Kun lalu gadis ini berlari menuju ke dalam gedung. Gan Bugi masukkan pedang dalam sarung pedangnya dan menoleh kepada Guat Kong yang masih duduk di atas rumput. Guat Kong, ya, Gan Chiang Kun, gadis itu, kau maksudkan, Liok Sior Chiya? Ya, mengapa dia tanda tanya gadis itu, sungguh manis sekali memang manis dan lihai ilmu pedangnya, kulihat dia itu, teruskanlah, Chiang Kun, jangan malu-malu, agaknya sudah pantas kalau ia menjadi istriku yang tercinta. Bagaimana pendapatmu, Guat Kong akan tetapi Guat Kong membalikan tubuhnya dan terdengar suaranya, hektometer, entahlah, aku ingin menengok kuda di kandang. Malam ini dingin sekali, kuatir kalau-kalau mereka gelisah, dan Guat Kong lalu lari ke kamarnya di dekat kandang kuda. Gan Bugi tidak memperdulikan hal ini, lalu melangkah dengan senyum di bibir, kembali ke kamarnya yang berada di gedung sebelah timur. Hatinya puas dan lega sekali, harapannya makin membesar dan malam itu ia mendapat mimpi idah dalam tidurnya pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Guat Kong sudah membuat persiapan untuk pergi dari situ. Ia membungkus pakaiannya yang tak seberapa banyak itu dalam sebuah buntalan kain kuning dan bersiap untuk menghadap Liok Tai Jain dan minta izin serta menyatakan terima kasih. Wajahnya pucat sekali oleh karena selain berduka, ia juga tidak tidur semalam suntuk, mengenang nasibnya yang buruk. Akan tetapi, ketika ia berjalan menuju ke ruang dalam ia bertemu dengan seorang penjaga yang berkata kepadanya, Guat Kong, kau beritahu Tai Jain bahwa Sengle Ho Siang, Ho Siu yang dulu datang itu, kini datang minta bertemu, Guat Kong terpaksa menunda maksudnya dan menyampaikan laporan itu kepada Liok Ong Gun yang baru saja bangun dari tidurnya. Pembesar ini lalu berdandan dan menyambut kedatangan Sushok Chowenya dengan hormat sekali. Liok Ong Gun, Pin Cheng datang untuk melanjutkan urusan perjodohan dulu itu. Bong Di Sian Jin tak dapat datang karena ia sedang menghadapi urusan penting, maka akulah yang mewakilinya. Bagaimana dengan keadaan Bu Bi Hwa Siu ini dengan suaranya yang besar datang-datang membicarakan urusan perjodohan dan tidak peduli sama sekali bahwa di situ terdapat Guat Kong dan dua orang pelayan lain? Liok Ong Gun menjawab sambil tersenyum. Gan Chiang Kun baik-baik saja dan sebentar lagi ia tentu akan datang ke sini. Ada pun tentang perjodohan itu, Sushok Chowenya harus Teocu tanyakan dulu kepada istriku dan juga kepada anak itu sendiri Guat Kong menjadi pucat karena ia maklum bahwa yang dibicarakan ini tentulah perjodohan antara Gan Bugi dan Tin Eng. Hahaha! Liok Ong Gun, kau ternyata berhati lemah. Kalau kau sendiri sudah setuju, tentu saja anak istrimu juga setuju. Bagaimanakah pendapatmu sendiri dengan terus terang kepala daerah itu menjawab, bagi Teocu sendiri memang Gan Chiang Kun merupakan seorang pemuda yang baik dan memenuhi syarat, akan tetapi Teocu tidak mau memutuskan sebelum mendengar pendapat anak istri Teocu. Pada saat itu, Gan Bugi yang telah diberitahu akan kedatangan Hwa Siu itu lalu datang dan berlutut di depan Seng Leho Siang sebagai penghormatan. Bagus, Bugi, kau nampak makin gagah saja. Ketahuilah, kedatanganku ini mewakili suhumu untuk mematangkan urusan perjodohanmu dengan Putri Liok Ong Gun. Merahlah wajah pemuda itu mendengar kata-kata yang terus terang ini. Ia merasa malu-malu dan juga bergirang hati. Kemudian ia duduk di dekat Hwa Siu itu dan Liok Ong Gun lalu berkata kepada Seng Leho Siang, apakah Teocu harus memberi keputusan sekarang juga? Susuok Chong tentu, sekarang juga. Tak usah sungkan-sungkan, tinggal menyatakan setuju atau tidak, habis perkara. Pin Cheng tak dapat tinggal terlalu lama di sini, dari kata-katanya, dapat diketahui bahwa Hwa Siu tua yang lihai ini mempunyai tabliat terus terang dan kasar. Liok Ong Gun lalu minta permisi untuk merundingkan hal itu dengan anak istrinya, lalu ia memerintahkan dua orang pelayan yang berada di situ bersama Guat Kong untuk mengeluarkan arak wangi dan menjamu Hwa Siu itu bersama Gan Ceyang Kun. Dua orang pelayan itu segera mengambil arak dan hidangan pagi, dan dengan hati pak keruan rasa, Guat Kong lalu menuangkan arak pula pada cawan mereka. Sambil minum arak dan makan buah kering, Gan Bugi menceritakan tentang pertandingan malam tadi dengan Tin Eng. Mendengar ini Seng Leho Siang tertawa-tawa girang sehingga arak cawannya tumpah sedikit membasahi jubahnya. Akan tetapi ia tidak memperdulikan hal ini, bahkan lalu berkata kepada Gan Bugi sambil tertawa, Hahaha, kalau begitu, sudah sepuluh bagian perjodohanmu akan berhasil. Nona itu ternyata menaruh perhatian kepadamu. Hahaha, siapakah pelayan yang baik hati dan yang menjadi perantara mempertemukan kalian berdua itu? Gan Bugi tersenyum dan menunjuk ke arah Guat Kong, Dia inilah orangnya yang telah begitu baik hati. Loh Ciam Pua, Seng Leho Siang memandang kepada Guat Kong dan kembali ia tertawa besar, Hahaha, orang seperti kau ini tidak pantas menjadi pelayan, Anak muda. Hayo kau duduk di sini dan menemani kami minum arak. Tentu saja Guat Kong tidak berani melakukan hal itu dan dengan takut-takut ia menjawab, Ah, Loh Suhau, mana si Yau Teh yang rendah ini berani berlaku kurang ajar. Tidak ada yang rendah atau tinggi, semua orang sama saja. Mari kau minum arak dengan kami, kata Hwasyo itu. Gan Bugi sudah maklum akan tabiat Hwasyo tua itu, maka ia lalu berdiri dari kursinya, memegang lengan Guat Kong dan menariknya perlahan. Marilah, Guat Kong, mari kau minum sedikit arak agar kegirangan kami bertambah, terpaksa Guat Kong duduk di sebelah kursi Gan Bugi dan kedua orang pelayan kawannya memandang dengan terheran-heran, akan tetapi mereka tidak berani ikut mencampuri hal ini karena takut kepada Gan Chiang Kun. Menghadapi secawan arak wangi dalam keadaan hati menderita sedih, timbulah kembali nafsunya terhadap minuman keras itu. Nafsun minum arak bermabuk-mabukan yang selama 4 tahun dapat dipadamkan dan terpendam di dasar perutnya itu, kini tiba-tiba menyala kembali dan berkobar membakar dadanya. Hanya araklah yang akan menghilangkan rasa sedih yang menggerogoti hatinya, pikirnya sambil menghabiskan arak secawan itu dengan sekali teguk. Bukan main herannya kedua pelayan itu melihat betapa kereguat kong minum arak menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli minum tawakan. Juga Gan Bugi memandang heran, akan tetapi seng lehos yang tertawa terbahak-bahak dan memenuhi cawan pemuda itu sampai penuh sekali. Hahaha, betul dugaanku tadi, kau tidak pantas menjadi pelayan, dan ternyata kau seorang laki-laki sejati. Hayo minum lagi, anak muda sambil berkata demikian, hweselo yang doyan arak ini mengangkat cawan araknya yang telah dipenuhinya dan mereka minum lagi. Arak yang diminum oleh guat kong itu adalah arak tua yang wangi dan sudah tersimpan lama maka kerasnya bukan main. Biarpun dulu, empat tahun yang lalu, guat kong kuat sekali minum arak, akan tetapi karena dulu ia belum pernah minum arak sekeras ini dan juga telah lama sekali perutnya tidak berkenalan dengan minuman keras, pula karena malam tadi ia tidak tidur sama sekali dan perutnya tidak diisi, maka setelah minum enam cawan arak wangi, ia mulai terkena pengaruh minuman keras itu. Tubuhnya bergoyang-goyang dan ia mulai memandang kepada Gan Bugi dan Seng Leho Siang dengan sinar mata berani dan tidak malu-malu seakan-akan mereka itu kawan-kawan baiknya sendiri, sedangkan ia kini mulai ikut tertawa-tawa senang. Melihat hal ini, baik kedua orang pelayan yang melayani mereka maupun Gan Chiang Kun dan Seng Leho Siang, merasa geli dan gembira sekali. Tambah arak, tambah arak kata Seng Leho Siang dengan girang dan kedua pelayan itu tidak berani membantahnya, karena mereka maklum bahwa Hwasyo tua ini adalah susok cow dari Liok Tai Jain dan memiliki ilmu yang hebat sekali. Setelah minum lagi beberapa cawan, guat kong menjadi mabuk betul-betul. Ia tersenyum-senyum dan kedukaan lenyap sama sekali dari wajahnya. Ia mengangkat cawan dan memberi selamat kepada Gan Chiang Kun, Gan Chiang Kun, Kiong Hi, Kiong Hi, nanti dulu, kata Gan Bugi sambil tertawa, kau memberiku selamat untuk apakah bukankah kau telah berhasil memetik setangkai bunga indah di dalam taman keluarga Liok? Kiong Ho, sekali lagi Kiong Hi, selamat, kau berbahagia sekali dengan iringan suara ketawari yang mereka bertiga minum kembali araknya. Memang perempuan itu seperti kembang, guat kong mulai mengoceh. Hahaha, kau pandai membuat syair agaknya, kata Seng Leho Siang. Belum pernah aku bertemu dengan pelayan sehebat kau. Teruskan, teruskan sambil tersenyum-senyum dan berdiri dari kursinya memandang ke kanan kiri seperti seorang pemain sandiwara sedang berlagak, guat kong melanjutkan kata-katanya dengan suara merayu, perempuan itu bagaikan kembang, kembang yang indah jelita, betul, betul kata Gan Bugi yang juga sudah kemasukan setan arak. Kembang indah membuat setiap laki-laki ingin memetiknya, akan tetapi kembangnya yang indah selalu berdiri, Gan Chiang Kun dan Seng Leho Siang tertawa lagi dengan girang. Perempuan itu bagaikan bintang di langit yang cemerlang, kata pula guat kong yang makin panas otaknya. Setiap orang ingin sekali terbang ke sana. Akan tetapi, yang tidak bersayap jangan harap akan dapat mencapainya, dan sayap itu harus terbuat daripada emas permata, eh, guat kong, apakah kau tidak ingin pula memetik kembang indah jelita dan terbang ke bintang gemilang tanya Seng Leho Siang sambil tertawa-tawa lagi. Aku, aku pelayan Hina Jeno yang miskin, yatim piatu yang bernasib malang, mana dapat dibandingkan dengan dia? Perempuan itu akan memandang rendah kepadaku, paling banyak hanya akan memerintah ini itu, atau bermurah hati sedikit memberi senyum tak berarti, aku, bagianku hanya di kandang kuda, hahaha. Jangan berkata demikian, anak muda. Kau cukup tampan dan baik, hati wanita akan tergerak melihat mukamu, kata Seng Leho Siang. Guat kong menggeleng-geleng kepalanya. Tak mungkin. Aku mencintainya semenjak pertama kali melihatnya, memujanya bagaikan Dewi, akan tetapi bagaimana aku dapat menyatakan cintaku? Kalau dia menjadi bulan, aku hanyalah sebatang rumput kering yang hanya dapat mengharapkan cahayanya yang sejuk pada saat ia muncul. Kalau ia tidak muncul, aku hanya boleh mengeluh dan menderita atau makin mengering tiba-tiba dan bugi bangun berdiri dan dengan match memandang tajam ia membentak. Guat kong. Siapakah perempuan yang kau maksudkan itu akan tetapi? Guat kong sudah lupa betul-betul akan keadaan dirinya itu dan yang kini mendapat jalan untuk menumpahkan semua isi hati dan kesedihannya, tidak memperdulikan pertanyaan ini dan terus mengoceh sambil memukul-mukul, haha, namanya juga. Perempuan. Mudah sekali terpikat oleh harta benda, kedudukan, wajah tampan. Sekali saja melihat ketiga hal itu menjadi satu dalam diri seorang pemuda, lupalah ia akan pemuda lain yang miskin dan hina. Padahal akulah yang memberinya kesempatan untuk mempelajari ilmu pedang, guat kong sambil mementak marah gan bugi mengulur tangan mendorong tubuh guat kong sehingga pemuda itu terdorong ke belakang, akan tetapi guat kong tidak keroboh tertelentang, bahkan lalu berjumpalitan ke belakang, sampai empat kali dalam gerakan yang aneh dan indah sekali. Ia jatuh berdiri dan tertawa bergelak-gelak. Bukan main terkejutnya gan bugi menyaksikan kehebatan ginkang ini, bahkan seng leho siang juga terperanjat. Tak disangkanya sama sekali bahwa pemuda ini memiliki kelihayan seperti itu. Anak muda, kau siapakah sebenarnya tanya seng leho siang dengan suara keras? Hahaha guat kong tertawa terbahak-bahak. Aku siapa? Aku adalah seorang pelayan hinagina, mana dapat dibandingkan dengan ganci yang kun. Seorang wanita akan memilih dengan mudah. Ia tak mau memandang sebelah macu kepadaku walaupun aku yang telah menpapatkan kitab pelajaran pedang, Memang dia sudah lupakan budi tanda seru tiba-tiba terdengar seruan halus dan tau-tau tineng sudah melompat ke ruang tamu itu dengan pedangnya di tangan. Wajahnya merah padam karena marahnya. Guat kong, tutup mulutmu, atau kau ingin kubunuh dengan pedang ini sambil berkata demikian gadis itu mengancam dengan pedangnya dan menggigit bibirnya dengan gemas. Hahaha guat kong tertawa lagi. Kau sudah miyai, dan mau bunuh aku? Silahkan, sio chia, silahkan dengan marah sekali pedang di tangan tineng bergerak dan menusuk ke arah dada guat kong. Akan tetapi pemuda itu mengangkat dadanya dan menerima tusukan itu dengan kedua metel, terbuka lebar sehingga tineng tiba-tiba merubah arah tusukannya, Akan tetapi masih saja mengenai lengan kanan guat kong sehingga merahlah lengan bajunya karena darah yang mengalir keluar dari luka di lengannya. Akan tetapi sedikitpun pemuda itu tidak memperlihatkan rasa sakit maupun takut. Ilmu pedang itu, kembali ia mengoceh. Guat kong, diam. Dan pergi dari sini tineng membentak lagi sambil menodongkan pedangnya pada tenggorokan guat kong. Kau benar-benar mau menghinaku mendengar pertanyaan ini, guat kong berseru keras dan mulai melangkah mundur perlahan-lahan. Pikirannya mulai terang dan ia dapat mengingat kembali keadaan. Bukan main menyesalnya bahwa ia telah menimbulkan kehebohan dan bahkan menghina nama gadis yang dicintainya. Ia mundur terus dan tineng melangkah maju sambil terus mendorong leharnya. Akhirnya, guat kong menubruk pilar besar di belakangnya dan ia berdiri metet pada pilar itu dan berkata, Maaf, maaf, si o cia, maafkan aku, ah, tidak, tidak. Aku tak dapat dimaafkan, bunuhlah. Teruskanlah pedangmu itu, tusukkanlah dan bunuh saja pelayan hinajian ini. Entah mengapa, melihat keadaan guat kong sedemikian itu tiba-tiba saja meloncat keluar dua butir air metet dari kedua metet, tineng. Ia tadinya marah sekali karena sudah lama ia mengintai dan mendengarkan segala ocehan guat kong dan baru ia melompat keluar ketika guat kong menyebut tentang kitab pelajaran ilmu pedang. Sementara itu, Seng Leho Siang dan Gan Bugi berdiri sambil memandang peristiwa itu dengan terheran-heran. Juga dua orang pelayan memandang dengan heran dan takut kalau-kalau pedang itu akan benar-benar menusuk tenggorokan guat kong. Kau, kau berani menghina, berani kau mencemarkan namaku di depan orang lain, kau, benar-benar kurang ajar tanda seru dengan dada naik turun dan napas tersengal darah yang sedang marah itu berkata dengan suara hampir tak dapat terdengar. Guat kong tak berani menentang pandang matel, tineng, hanya memandang kepada pedang yang mengancamnya. Memang, aku kurang ajar dan hina-hina, kau teruskanlah seranganmu, nona. Pada saat yang menegangkan itu, Liu Onggun yang mendengar suara ribut-ribut masuk ke dalam ruangan tamu itu dan alangkah terkejutnya melihat betapa puterinya sedang menodong guat kong dengan pedangnya dan agaknya hendak membunuh pemuda itu. Tineng teriaknya, apakah kau sudah gila mendengar teriakan ayahnya, tineng sadar kembali dari marahnya dan dengan isak tertahan ia lalu menarik kembali pedangnya dan berlari ke kamarnya di mana ia banting tubuhnya di atas pembaringan sambil menangis. Sementara itu, guat kong yang setengah sadar setengah mabuk itu lalu berlutut di depan Liu Onggun dan berkata, Tai Jin, hamba telah melakukan dosa besar, mohon Tai Jin suka memberi maaf sebanyaknya dan izinkanlah hamba pergi. Liu Onggun merasa amat marah dan malu melihat betapa pelayannya yang tadinya dianggap baik ini ternyata mendatangkan keributan sehingga menimbulkan malu kepada keluarganya, Maka tanpa banyak pikir lagi lalu berkata, pergilah segera dan jangan kau muncul lagi di depanku guat kong bangkit berdiri lalu berjalan ke arah kamarnya dengan terhuyung-huyung, mengambil buntalannya dan segera meninggalkan gedung itu dengan hati perih. Luka di lengannya tak dirasakan lagi. Akan tetapi luka di hatinya terasa menyakitkan seluruh tubuhnya. Pikirannya tidak dapat digunakan dengan baik oleh karena terkacau oleh pengaruh minuman keras. Setelah keluar dari kota Kiang Sui, ia lalu lari. Pengaruh arak membuat ia tak sadar betapa larinya itu cepat sekali, oleh karena tanpa disengaja ia telah mempergunakan ginkang yang selama ini dilatih dengan secara diam-diam di dalam kamarnya. Buku pelajaran silat yang tebal itu dibawanya di dalam buntalan pakaian yang kini berada di atas punggungnya, berikut juga sejumlah uang yang ia kumpulkan dari hasil lupahnya. Sementara itu, setelah guat kong pergi, liok ong gun menjura kepada susu cowonya menyatakan maafnya, sedangkan hosio tua itu dengan masih terheran-heran bertanya, Ong gun, sebetulnya siapakah anak muda tadi? Ku lihat ginkangnya tidak rendah kepala daerah itu merasa heran mendengar ini. Ginkang? Ah, pemuda itu semenjak berusia 13 tahun telah berada di tempat ini sebagai pelayan dan sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu silat, bagaimana bisa memiliki ginkang kemudian dengan singkat ia menceritakan keadaan guat kong yang rajin dan jujur. Seng leho siang dan gan bugi merasa heran sekali karena tadi mereka benar-benar telah menyaksikan kepandayan guat kong. Dorongan gan bugi tadi bukanlah sembarangan dorongan, akan tetapi adalah gerakan ilmu silat yang disebut jengki jiu paisan atau tangan seribu kati menolak gunung. Tenaga dorongan itu sedikitnya ada 300 kati dan jangankan orang yang tidak mengerti ilmu silat bahkan orang yang ilmu silatnya tidak tinggi dan tidak memiliki luakang sempurna, tentu akan terdorong roboh. Akan tetapi, guat kong pelayan yang dianggap bodoh tadi tidak keroboh, bahkan memperlihatkan ginkang yang mengagumkan karena dalam keadaan setengah mabuk dapat berjumpalitan empat kali ke belakang dan jatuh dalam keadaan berdiri. Akan tetapi karena cerita liok ong gun amat meyakinkan, mereka menganggap bahwa hal itu mungkin terjadi karena kebetulan saja dan hal itu tidak dibicarakan pula. Bagaimana, apakah sudah ada keputusanmu tentang perjodohan ini tanya seng leho siang secara langsung oleh karena setelah ia merasa kenyang dan telah cukup lama berada di situ, ia ingin segera pergi pula. Teocu berdua istri telah setuju dan dapat menerima pinangan ini, akan tetapi sebelum Teocu bertanya kepada Tin Eng sendiri, Teocu tidak berani memberi keputusan. Tiba-tiba Gan Bugi yang merasa amat kecewa setelah mendengar dan melihat sendiri peristiwa yang terjadi antara Tin Eng dan Guat Kong, diam-diam menaruh hati curiga dan cemburu terhadap Tin Eng dan pelayan itu, maka lalu berkata cepat, Seng Lelo Ciampu dan Liok Taijin saya harap hal ini ditunda dulu saja dan dengan perlahan-lahan diurus, karena baru saja Siocu yang mengalami kekagetan. Mengapa harus sama tergesa-gesa akan tetapi seng leho siang mencelanya, Bugi, kau harus tahu bahwa Pin Cheng datang menguruskan soal perjodohan ini untuk mewakili suhumu, dan kau tentu tahu pula bahwa Pin Cheng tidak biasa menunda-nunda urusan. Kau tak usah ikut-ikut membicarakan hal ini. Bagaimana Liok Ong Gun, apakah Pin Cheng dapat menentukan urusan ini untuk memberi jawaban kepada Bong Di Sian Jin di desak sedemikian rupa? Terpaksa Liok Ong Gun yang sebenarnya sudah setuju untuk mengambil Bugi sebagai menantu, menjawab, baiklah, Susuok Chou, pinangan ini boleh dianggap sudah diterima dan ikatan jodoh sudah disyahkan, hanya tentang pernikahan, baiknya diputuskan kemudian untuk menetapkan waktunya. Teocu tidak bisa mendesak terlalu keras terhadap anak tunggal sendiri, sungguhpun Teocu dapat menduga bahwa anakku tentu takkan keberatan terhadap hal ini, barulah hati Huwasyo tua itu merasa lega mendengar ini. Ia tertawa tergelak-gelak dan berkata, Bagus, bagus. Nah, kalau begitu Pin Cheng pergi sekarang juga dan penetapan hari pernikahan akan ditentukan kemudian baik Gan Bugi maupun Liok Tai Jin, tak dapat menahan Huwasyo yang mempunyai adat kasar dan aneh itu, hanya mengantarnya sampai di luar gedung. Setelah itu, Liok Tai Jin lalu masuk ke dalam gedungnya kembali dengan maksud untuk menegur puterinya tentang peristiwa tadi dan sekalian menyampaikan hal pinangan itu kepadanya. Akan tetapi ketika ia tiba di luar kamar Tin Eng, ia mendengar suara istrinya membujuk-bujuk dan suara Tin Eng menangis. Ia masuk ke dalam kamar itu dan istrinya segera berdiri melihat ia masuk, akan tetapi Tin Eng diam saja sambil terisak-isak di atas pembaringannya. Tin Eng, sungguh aku tidak mengerti melihat sikapmu tadi. Mengapa kau marah-marah dan hendak membunuh Guat Kong di depan para tamu Liok Tai Jin menegur puterinya? Mendengar pertanyaan ini, bukannya menjawab bahkan Tin Eng menangis makin keras. Ayahnya menggeleng-geleng kepala dan berkata kepada istrinya, coba kau lihat betapa keras kepala anak kita ini. Sebetulnya mengapa pula ia menangis? Entahlah, semenjak tadi aku bertanya akan tetapi ia hanya menangis saja, memang sukar sekali mengurus Tin Eng. Kedua orang tua itu tentu saja tidak dapat tahu betapa hati darah itu merasa sakit sekali. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Guat Kong masih bergema di pelinganya dan biarpun hal ini masih membuatnya marah akan tetapi kemarahannya tidak sebesar penyesalannya teringat akan sikapnya sendiri yang hampir saja membunuh pelayan itu, bahkan telah melukai lengannya. Guat Kong selama ini berlaku amat baik kepadanya dan apakah pembalasannya? Ia teringat betapa ia pernah menyatakan berhutang budi kepada pelayan itu dan belum membalasnya. Ia merasa kasihan kepada Guat Kong, terutama kalau ia kenangkan ucapan-ucapan pemuda tadi yang dengan terang-terangan menyatakan cinta kasihnya. Tin Eng, ayahnya berkata keras. Jangan kau berlaku seperti anak kecil. Ketahuilah, usiamu telah 16 tahun lebih dan kau telah menjadi seorang dewasa. Perlakuanmu terhadap Guat Kong tadi tidak seharusnya dilakukan oleh seorang gadis bangsawan seperti engkau. Boleh jadi pelayan itu membuat kesalahan, akan tetapi kau tidak berhak untuk turun tangan sendiri kepadanya di depan susok cow dan calon suamimu. Mendengar sebutan terakhir ini tiba-tiba Tin Eng serentak bangun duduk dan memandang kepada ayahnya dengan meti masih merah. Ibunya menaruh tangannya di atas pundak Tin Eng. Anakku, kau telah dipinang untuk dijodohkan dengan ganci yang kun dan menurut pandangan macu kami berdua, pemuda itu sudah pantas untuk menjadi suamimu. Sebetulnya, hati Tin Eng memang amat tertarik oleh gan bugi yang selain tampan dan gagah, juga memiliki kepandayan yang lebih tinggi darinya. Akan tetapi, sama sekali belum terpikir olehnya tentang perjodohan, maka ia merasa terkejut sekali mendengar ini. Pula, ucapan-ucapan buat Kong yang masih bergema di telinganya itu membuyarkan sama sekali perasaan hatinya yang agak condong kepada ganci yang kun. Ayah, aku tidak ingin menikah dengan siapapun juga jawabnya keras dan dengan suara tetap. Anak bodoh. Ayah ibumu telah menerima pinangan itu. Siapa lagi kalau bukan gan bugi yang pantas menjadi menantuku ya, pantas menjadi menantumu, Ayah, akan tetapi aku tidak ingin menjadi istrinya, atau istri siapapun juga jawab Tin Eng bersih keras. Marahlah Liu Onggun melihat kebandelan anaknya ini. Tin Eng, jangan kau berkeras kepala. Kurang apakah pemuda seperti gan bugi? Ia cukup tampan, berkepandayan tinggi, berkedudukan baik, dan beradat baik pula teringat darah itu kepada ucapan dan sindiran-sindiran buat Kong, maka dengan muka merah ia menjawab, boleh jadi ia cakap, gagah, kaya, berkedudukan tinggi. Akan tetapi aku bukanlah gadis yang tergila-gila akan kekayaan dan kedudukan maupun ketampanan dan kegagahan. Ayah, aku tidak mau maka meluaplah kemarahan dalam hati Liu Onggun. Ia mengangkat tangan dan menampar muka Tin Eng sehingga gadis itu menekap pipinya yang tertampar dan air matanya mengalir kembali. Belum pernah ia ditampar oleh ayahnya dan hal ini amat menyakitkan hatinya. Anak tidak berbakti. Kau terlalu dimanja sehingga menjadi keras kepala. Aku memberi waktu sampai malam nanti untuk kau menyehatkan kembali pikiranmu yang tersesat. Malam nanti aku menanti jawabanmu yang memastikan dan sekali-kali kau tidak boleh banyak berbantah dalam hal ini. Setelah berkata demikian, Liu Taizhen tinggalkan kamar itu dan menutup pintu kamar anaknya keras-keras. Tin Eng menjatuhkan diri di atas pembaringannya dan menangis sedih. Ibunya memeluknya dan membujuk-bujuk. Akan tetapi gadis itu tak dapat dihibur dan menangis terseduh-seduh sehingga habis air matanya ditumpahkan membasahi bantalnya.